Intro Balai Brewery Indonesia adalah brewery authentic dari Indonesia yang pertama kali berdiri di tahun 1975. Visi kami adalah menjadi suatu brewery yang celebrate at home and admired abroad. Saat ini produk-produk Balai Brewery Indonesia sudah ada di lebih dari 20 negara di seluruh dunia, termasuk Jepang, Korea, New Zealand, hingga Sicil, dan Rusia. Sehingga kita membutuhkan alat yang lebih advance, lebih canggih, kita bisa selalu siap untuk ke pasar internasional. Kebetulan dari sisi area yang dimiliki Balai Brewery sangat terbatas, jadi kita butuh mesin yang sangat compact, tapi bisa juga menghasilkan produk yang sangat efisien dan sangat bervariasi. Sedangkan produk-produk belum bisa menyaingin si Sidel. Jadi mereka memberikan solusi dengan output yang terbaik untuk kita, dengan tempat seadanya, dan termasuk juga ke depannya itu tantangan apa yang sudah kita siapkan. Pada awalnya itu, Balai Brewery hanya merencanakan membeli mesin yang dengan kapasitas 24 ribu can per hour. Pihak Sidel, mereka merekomendasikan dengan penambahan satu seksion di pasturizer, semua speed mesin yang ada di the full line itu bisa menjadi 31 ribu, supaya kita bisa mensecure kapasitas produksi ke tahun-tahun berikutnya. Line canning pastur baru kita, kecepatannya dua kali dari kecepatan line pasturizer kita yang lama, dan juga efisiensi, karena dengan mesin yang baru tentunya akan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya manusia, dan juga dia akan lebih cepat menghasilkan produk yang lebih banyak. Mesin yang baru ini, kita sudah siap untuk menjalankan korupsi di 3 shift system, sementara mesin lama ini hanya bisa kita jalankan dengan 2 shift system. Jadi untuk mesin canning line baru kita, sudah dilengkapi can filler. Yang beda yang terpenting itu adalah yang significantly different, itu adalah oxygen pick up. Kandungan udara yang di dalam bir itu, itu bisa direduce serendah mungkin, sehingga akan menghasilkan kualitas bir yang terbaik juga. Mesin baru yang kita install sekarang, itu menggunakan sistem volumetrik. Jadi kita pastikan produk kita di pasar itu, volumenya sama semua. Mesin pasturizer adalah suatu mesin yang menjamin produk kita, itu aman dikonsumsi oleh konsumen hingga 1 tahun ke depan. Jadi saat ada breakdown, mesin akan mensimulasi temperatur yang ada di mesin. Supaya tidak mengubah cinta rasa bir yang ada di dalam. Dengan teknologi terbaru dari SIDEL, kita bisa mengatur dan mengontrol PU sesuai dengan setting yang mudah kita tentukan, sehingga akan menghasilkan rasa bir yang selalu terkontrol dengan baik. Kemudian kita ada mesin yang cukup canggih, yaitu mesin hub tray dan multi-pack, di mana kita bisa menjalankan mesin sekali multi-pack, langsung di-packing dengan berbagai varian produk. Kalau customer itu menginginkan produknya dikemas dalam satu pack isinya 4, isinya 6, kita langsung bisa otomatisasi bypass masuk ke dalam tray yang langsung di-film. Kalau dilakukan ada permintaan dari customer, mau ukuran 4x4, 2x3, 2x2, kemudian di-film, dimasukkan ke dalam tray, di-film lagi, kita masih mampu melakukannya. Dengan adanya technical support dari SIDEL, dengan engineer yang sangat kompeten dan sangat responsif, sehingga pemasangan mesin ini bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Karena banyak technical support itu adalah orang Indonesia kita, sehingga kita itu sangat cepat untuk bisa belajar dari mereka, dalam hal men-transfer inmu yang mereka punya ke operator kita. Kami Bali Hebrew Indonesia percaya bir terbaik, dihasilkan oleh orang-orang terbaik, dan dikemas dengan mesin terbaik, dan SIDEL is the solution.